Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kita bertemu kembali Di acara Bincang Bincang Santai Dengan calon Ketua OSIM Untuk periode Tahun 2022 Tahun 2023 Kali ini disebelah kanan saya Sudah ada pasangan nomor urut Satu Ini pasangan incumbent Pasangan yang sudah Kalau calon ketuanya sih Sudah pernah menjabat sebagai wakil ketua Di periode tahun 2021-2022 Oke tanpa berpanjang lebar lagi Kita akan berkenalan dengan Kedua Yang kedua orang yang ada di sebelah Kanan saya Yang pertama saya persilahkan kepada Mbaknya silahkan Oke selanjutnya Pernama saya Fitriani Ramadhani Dari kelas 11 Mipas 1 Setelahnya Dan saya Jagi Chandra Fariji Dari kelas 10 3 olahraga Dari kelas 10 3 olahraga Mungkin bahasanya agak aneh Pada 10 3 olahraga ya Manduajepala tahun ini Membuka kelas unggulan Salah satunya adalah kelas olahraga Oke dan Mas Jagi ini Termasuk salah satu Siswa yang berada di kelas unggulan Di kelas olahraga di kelas 10 3 Baik kita langsung saja bertanya-tanya pada Mbak Rani dan juga Mas Jagi Pasang nomor urut 1 Kira-kira menurut kalian Arti dari organisasi itu apa sih sebenarnya? Bisa dijauh dari Mbak Rani Dunggo? Menurut saya untuk organisasi itu adalah sebuah perkumpulan dari beberapa orang Yang mungkin kan ada seleksi dulu Jadi organisasi ini tempatnya orang-orang yang terpilih Untuk saling menunggalkan pendapat, saling berkepikiran dalam mencapai tujuan pertama Oke kita mau tanya-tanya nih seputar organisasi Sebenarnya seberapa penting sih organisasi itu menurut kalian? Organisasi kalau menurut saya penting karena disini kita bisa melatih cara kita bekerja sama Dan disini kita kan berkumpul bersama banyak orang Tentu kita akan tahu caranya bekerja sama Caranya melatih mengenai kepercayaan diri Caranya mengasa kita menetapkan jangkurnya Oleh orang-orang sendiri Mengatih mengenai public speaking Dan itu sangat membantu dan penting untuk siswa dan berujuan Berikutnya saya ingin bertanya Mungkin ada yang juga bertanya-tanya Sebelum misi kedepannya Karena ini bersinggungan dengan siswa ya Bersinggungan dengan siswa, dengan pesetadi Dengan seginap warga madrasah yang di tempat wajibara Kira-kira misi yang bisa mengenai ke warga madrasah itu seperti apa? Kan misinya mungkin lebih dari 3 atau 4 Salah satu yang masih kamu ingat betul dan ingin kamu utamakan Untuk membawa OSI manjur jeparan baik itu seperti apa misi itu? Menurut yang pertama yaitu mengembangkan berkat pengetensi Pendidikan siswa melalui kegiatan isra kurikulan Serta meningkatkan keimanan Serta ketakwaan siswa melalui kegiatan keagamaan Oke Yang menarik disini adalah tentang meningkatkan keimanan Meningkatkan keimanan dan ketakwaan Kaitan dengan keagamaan Karena kita disini adalah masyasa Jadi harus benar-benar mengecewankan Keimanan di kegiatan dan kegiatan yang berbeda dengan keagamaan Kira-kira Yang sudah ada di madrasa ini Program-program madrasa ini yang dibedan keagamaan Perlu ditingkatkan lagi apa tidak? Kalau yang boleh ditingkatkan misalnya seperti apa? Contohnya yaitu untuk dalam kegiatan keagamaan Di OSI manjur jeparan ini sudah menstruktur kemanian kegiatan tersebut Salah satunya yaitu kegiatan maurit nabi Dan di tahun yang sebelumnya sudah terlaksana Untuk berjalannya kurang koordinasinya Itu kan di OSI ada seksi keagamaan Tapi yang bekerja bukan seksi keagamaan Lebih dibilih secara personal Kamu yang menurut sini kamu yaitu Tapi untuk kedepannya saya ingin menurut lagi Bahwa ini juga ada event Yang mungkin memang seksi ini berdugas Maka seksi ini yang berdugas Dan yang menjadi ketua panitia Koordinator seksi tersebut Tapi untuk penanggung jawab tetap ketua sini Oke baik Untuk Mas Yaki Gini Kamu kan baru berapa bulan ya di Manduai Jepara Saya ingin menggali seberapa besar Apa namanya Masa tahu kamu terhadap Manduai Jepara Artinya informasi sementara Manduai Jepara yang kamu ketahui Apa saja Manduai Jepara seperti apa Misalnya Kamu kan baru berapa bulan di sini Jadi Pastinya Sedikit banyak juga sudah mengenal tentang Manduai Jepara Manduai Jepara itu seperti apa Sementingkan dengan sekolah-sekolah lain Mungkin Punya keunggulan dari segi apa Mungkin Gambarnya lebih menonjol di sini ya Iya Dulu sekolahnya di mana semua Di SMP Oh di SMP Jadi wajar kalau sekarang masuk di Madrasah Jadi agamanya lebih menonjol Ya Ternyata Mas Yaki dulu dari SMP Jadi kalau hari ini Tanya tentang Madrasah Alian Negeri Dua Jepara Teman Dua Jepara Taunya ya agamanya lebih kuat Ya kan Mungkin kalau dulu mungkin Wutsa itu biasa Ya kan Tapi kalau di sini ada Tafit Ya kan Ada keagamaan yang lain Jadi itu mungkin hal yang baru bagi Mas Yaki Nah kira-kira Jika kalian nanti tidak mampu mengembang tanggung jawab Sebagai ketua dan wakil ketua Ya kan Karena kan di setiap kegiatan itu Pasti ada visi, misi, ada program Kalau program itu tidak dapat terlaksana Kiranya ya Meskipun sebenarnya kamu ini mampu Tapi kalau misalnya Sampai dengan waktu yang akhir periodikannya tidak mampu untuk menyelesaikan Kira-kira apa yang akan kamu lakukan Apakah kamu akan merencanakan itu lebih awal Atau akan melakukan hal seperti apa Untuk bisa mengakseskan program itu Untuk program kerja kan ini sebelum pencalonan Pasti sudah mungkin ada gambaran sedikit lain-lain Yang akan membuat kegiatan apa Tapi memang belum terseprupu dan mungkin belum diakses Jadi untuk kalau dia majukan atau dimulurkan kegiatannya itu mungkin tidak bisa Karena nanti pasti mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya Jadi mungkin kalau memang belum terlaksana Ini alasannya harus terlaksana Kalau contohnya Ingin melingkari janji dan tidak menyesalkan Program saja itu bukan hal yang benar Tapi ketika ada situasi kondisi yang tidak diuntungkan Atau memang tidak bisa melakukan kegiatan tersebut Itu bisa dilakukan pada priori selanjutnya Pada adik-adik saya Nanti akan menyebabkan sebagai ketua Oke, baik Menurut kalian Berdua ya Kalian kan juga disini juga Jadwal sebagai siswa Atau peserta didi Kira-kira yang dibutuhkan Fungsim Seperti apa sih Merefleksikan wakil Dari anak-anak atau teman-teman Menurut kalian depannya itu Seperti apa Kira-kira Inginnya anak-anak itu Mungkin dari penyampaian misi-misi kemarin Selalu membahas Maka inginan kembangkan Itu salah satu mungkin hal yang perlu dikonsertakan Banyak sekali mungkin yang ingin Mengembangkan minat dan bakatnya Tapi terakhir Jadi untuk menegaskan disini Sebelum kamu bertanya Untuk masalah pondok Ini sebenarnya Itu pilihan kamu Dan kamu harus menerima konsekuensi Contohnya seperti mengambil jurusan IPA atau IPS Kamu mengambil jurusan IPA Kamu harus menerima konsekuensi Untuk mengikuti mapel-mapel di tiap harinya Oke Jadi Semuanya sih baiknya Tujuannya baik Kalian juga punya program baik Tapi tentunya Kalian juga tahu Kalau Foksim hanya Karena disini kan hanya Bantu Jadi Ujung tombangnya tetap ada di unsur pimpinan Memang berasa Dan Kejajarannya Tapi setidaknya Foksim nanti bisa Memberikan kontribusi yang lebih Untuk Mantul Jepara Jadi Saya Saya doakan Semoga Semoga baik Kalian Dan nanti juga bisa Terwujud Tercapai Doa saya sama Semuanya Memang Suara rakyat Suara Tuhan Suara Serta didi nanti Yang akan menentukan siapa yang terpilih Nah Untuk menutup podcast ini Saya minta kamu Santikan jago Politik Supaya Nanti teman-teman kamu Yakin Mantep Memilih Pasal nomor 1 Untuk Dijadikan sebagai ketua Dan wakil ketahusim Untuk tahun Preode 2022 Pilih nomor 1 Karena kami Bekerja Bukan Meraja Sudah ibu cinmu Mari pilih nomor 1 Bersamaku Oke Terima kasih Atas gadirannya Di podcast kami Disini Jangan lupa juga Nanti Sama seperti yang saya sampaikan Di podcast sebelumnya juga Tanggal 20 Jangan lupa Pilih Pasangan Favorit kamu Pilih Pasangan yang menurut kamu Paling mampu Untuk membawa Osin Mandua Cepara Menjadi lebih baik Dan maju Kita lanjutkan Untuk podcast berikutnya Hari ini cukup Terima kasih Atas gadirannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh